Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ibrahimi Kali ini saya akan melanjutkan tutorial pemrograman java dasar Yaitu kita membahas string, tipe data string Apa tipe data string? Tipe data string adalah salah satu tipe dalam pemrograman java Yang hanya menampung huruf, kata, atau beberapa kalimat Dengan ditandai, diawali, atau diakhiri dengan tanda kutip 2 Misal, sebelumnya saya sudah memberikan tutorial Bagaimana cara menulis tipe data pada pemrograman java Jadi pertama kita tulis tipe data Di sini string adalah salah satu tipe data kata atau beberapa kalimat Dia string, lalu nama variable di sini saya kasih nama V Dan sama dengan langsung saya kasih nama Kiki Atau dan sebagainya kita tulis kata di sini Ingat dalam string harus diawali dengan tanda kutip 2 Di awal dan di akhir Dan setiap pemrograman java dan diakhiri pasti diakhiri dengan titik koma Jadi seperti ini Setelah saya print, jadi hasilnya seperti ini Kiki di sini Misal, saya buat lagi String Jadi tipe data kata atau beberapa kalimat Misal, saya kasih nama B, E, G Sama dengan Ingat, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip 2 Misal, saya senang belajar java Seperti ini Kalau seandainya kita ingin menambahkan Kata daripada V di atas Jadi kita tinggal memberi plus di sini Ingat, plus dalam string bukan seperti plus dalam penjumlahan dalam matematika Ini cuma menambah kata dalam pemrograman java dalam tipe string Plus Jadi saya kasih langsung di sini V Jadi kalau seandainya kita tanyakan Oh maaf Jadi kalau seandainya kita print Di konsol G Berapa G Oh ingat ya Di sini harus diawali dengan Oh, misal coba Saya coba dulu Kita print Nah, ini di sini Jadi fungsi daripada plus dalam string Itu menambah kata atau beberapa kalimat dalam pemrograman java Jadi atau bisa kita bisa menambah di print di sini Misal Saya hapus dulu ini Kalau seperti ini saya Tambah di sini ya Di plus di sini seperti itu Jadi kita langsung masukkan Data Huruf Misal saya Bekerja Seperti ini Kalau seandainya saya Print Maka hasilnya Saya senang belajar Lalu saya bekerja Seperti ini Jadi itu Daripada Fungsi daripada tipe data string Jadi Fungsi daripada tipe data string Adalah Tipe data adalah pemrograman java Menampung Kata atau beberapa Beberapa kalimat Dengan diawali dengan tanda kutip 2 Dan diakhiri dengan tanda kutip 2 Dan jangan lupa Setiap pemrograman java Pasti diakhiri dengan titik koma Jadi itu Bedanya kalau Tipe data angka Kalau tipe data angka Tidak perlu tanda kutip Tapi kalau string harus tanda kutip Jika tidak Maka terjadi error Atau tanda kutipnya 1 Ini pakai 2 Jadi bukan 1 Jadi mungkin itu Tutorial string pada Pemrograman java Dasar Kita langsung Melanjutkan Belajar pemrograman java Pada tutorial Selanjutnya Saya Kibrahimi Saya Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh